Kalau kamu melihat salah satu tanda ini di layar kaca, bersiap-siaplah karena akan ada hal buruk yang terjadi. Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 tanda seorang karakter akan mati. Untuk daftar ini, kita akan melihat petunjuk-petunjuk yang cenderung menjadi pertanda bahwa kematian si karakter akan terjadi, baik itu di serial TV maupun di film. Tentunya akan ada spoiler dari film dan serial populer ini. Nomor 10, The Tagalong atau Third Wheel Sering juga dikenal dengan istilah Redshirt. Sebagian besar tujuan naratif dari karakter ini adalah untuk mati. Mereka membuat sang pembuat film bisa menunjukkan seberapa kuat dan berbahaya si penjahat utama tanpa perlu membunuh karakter penting. Istilah ini sebenarnya berasal dari serial TV Star Trek, di mana mereka yang mengenakan kemeja merah cenderung mati. Biasanya setelah mereka ikut dengan kru utama. Jadi, kalau kamu melihat sang karakter utama mencoba untuk mengalahkan penjahat utama, atau menjelajahi beberapa tempat yang tidak dikenal, kamu sudah bisa menduga kalau akan ada karakter pendukung yang mati. Nomor 9, Mereka Akan Segera Pensiun Dalam film, tidak ada yang namanya pensiun, terutama kalau mereka adalah polisi, pilot, ataupun tentara. Seringkali kita mendengar karakter mengatakan mereka hanya memiliki waktu 2 minggu lagi, atau mereka tinggal melaksanakan misi terakhir sebelum pensiun. Karakter-karakter ini hampir tidak pernah berhasil. Mengingat mereka akan segera pensiun, mereka cenderung menjadi karakter yang lebih tua. Dengan demikian, kematiannya akan mengilhami karakter utama kita, memberikan dorongan yang lebih besar untuk mencapai apapun yang harus mereka lakukan, dan memastikan kalau kematian mereka tidak sia-sia. Nomor 8, Mereka Adalah Prajurit Yang Dinantikan Oleh Seseorang Mirip dengan yang sebelumnya, namun dengan twist yang jahat. Hal ini cenderung terjadi kepada para prajurit yang berperang jauh dari orang yang mereka cintai. Pada satu titik, mereka akan mengatakan kalau mereka memiliki seseorang yang menunggu mereka di rumah, dan biasanya sambil memperlihatkan foto. Dan begitulah, pada saat foto tersebut keluar atau namanya disebutkan, kemungkinan besar karakter-karakter ini akan mati. Tidak seperti red shirt yang cenderung mati di awal film, karakter ini biasanya akan sampai pada pertempuran puncak, menjadikan kematian mereka sangat menyakitkan untuk disaksikan. Nomor 7, Mereka Memiliki Informasi Penting Yang Hanya Akan Diberitahukan Secara Pribadi Ini adalah hal populer dalam film-film horor dan thriller. Seorang karakter berhasil menemukan informasi yang sangat penting untuk keberhasilan apapun yang ingin dicapai oleh si karakter utama. Mereka biasanya akan mencoba memanggil si karakter utama untuk menyampaikan informasi ini. Tetapi, untuk alasan apapun tidak sampai pada inti informasinya. Atau memilih menggunakan metode, aku hanya akan mengatakannya secara pribadi. Hal ini tidak pernah berjalan baik untuk karakter tersebut, karena si pembunuh selalu mendapatkan mereka sebelum mereka dapat memberitahukannya kepada siapapun. Nomor 6, Mereka Bahagia Dan Semuanya Berjalan Baik Jika semuanya terlihat sempurna, mungkin itu benar. Lagi pula, akan jadi apa sebuah film ataupun acara TV tanpa konflik? Tidak akan ada yang menonton sebuah film di mana semuanya berjalan baik dan tetap seperti itu sepanjang film. Mungkin bukan si karakter utama yang akan mati, melainkan seseorang yang dekat dengan mereka ketika semua akhirnya mulai berjalan dengan baik. Bagaimanapun, di televisi, terutama di acara seperti Game of Thrones, karakter utama tidak pernah aman, apalagi ketika mereka terlihat sangat bahagia. Nomor 5, Seorang Karakter Melakukan Penebusan Dengan Diri Mereka Semua orang menyukai kisah penebusan. Seseorang yang telah berbuat kesalahan dalam hidup atau memilih jalan yang salah kemudian menyadari kesalahan dalam pilihan mereka. Namun, seringkali, tindakan penebusan ini harganya setara dengan nyawa mereka sendiri. Dari sudut pandang yang sangat fungsional, ini seringkali terjadi karena si penjahat telah melakukan penebusan kepada sang pahlawan. Namun, masyarakat umum tidak akan pernah bisa memaafkan mereka atas tindakan yang mereka perbuat di masa lalu. Bagaimanapun juga, jika penjahat tiba-tiba mengubah sikapnya, jangan berharap kalau mereka akan tinggal lebih lama. Nomor 4, Seorang Karakter Mengatakan Para pahlawan kita berdiri dengan gagah berani, namun sepertinya akan dikalahkan oleh musuh mereka. Segalanya tampak suram sampai satu jiwa pemberani mengeluarkan kalimat Aku akan menahan mereka. Tindakan ini memungkinkan karakter utama lainnya untuk melarikan diri, namun dengan sedikit pengecualian, yang berarti kematian untuk orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Entah itu masalah jumlah, waktu, atau musuh yang terlalu kuat untuk diatasi oleh satu orang. Kemungkinannya sangatlah besar. Tentu saja, pengorbanan mereka membuka jalan bagi sang pahlawan untuk mengalahkan penjahat di akhir film. Nomor 3, Itu Adalah Orang Yang Sangat Menyebalkan Jika seorang karakter terus-menerus memusuhi karakter lainnya, bisa dikatakan karakter tersebut tidak akan bertahan sampai akhir. Karakter-karakter ini mungkin cerdas, tampan, atau bahkan menarik bagi beberapa orang. Namun, mereka cenderung sangatlah egois dan bahkan tidak sadar bagaimana mereka dipersepsikan. Meskipun hal ini mungkin tidak mengejutkan untuk penjahat, tapi karakter yang menyebalkan ini juga bisa menjadi salah satu dari protagonis utama. Untungnya, mereka akan selalu mendapatkan pembalasan demi kepuasan para karakter dan penonton. Pembuat film memang kejam, namun mereka tahu apa yang ingin dilihat oleh para penonton. Nomor 2, Seorang karakter tiba-tiba berkembang secara substansial. Ini biasanya hanya dipakai di televisi, tetapi bisa juga dipakai di beberapa franchise film. Biasanya, ini adalah karakter sekunder ataupun tersier yang sampai pada titik ini tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan. Jika tiba-tiba seluruh episode berfokus kepada mereka atau mereka menjadi karakter yang lebih penting, kemungkinan besar mereka akan terbunuh. Biasanya, itu karena pertunjukan atau film ingin kita mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan si karakter, membuat kepergiannya lebih menyakitkan. Kita ingin menambahkan bagian Aku akan segera kembali dalam daftar ini. Ya, ketika seorang karakter pergi untuk menyelidiki sesuatu sendirian seperti seorang idiot, kemudian mereka terbunuh karena sudah pasti mereka akan terbunuh. Oke, kita akan ke urutan pertama yang artinya kamu harus menyiapkan mental untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun sebelumnya, ayo kita lihat beberapa honorable mentions. What is your major malfunction, numbnuts? Didn't mommy and daddy show you enough attention when you were a child? For England, James? No. For me. Oke, Linda. Come on now. Masih belum selesai, tinggal sedikit lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Oke, ayo kita lanjut. Nomor 1. Dua karakter yang baru saja berbagi momen emosional. Salah satu hal yang membuat kematian suatu karakter begitu efektif adalah emosi di balik kejadian itu. Itu harusnya saya. Itu harusnya saya. Saya bisa selamat hari ini. Anda bisa selamat dunia. Pembuat film cenderung membunuh karakter setelah momen yang emosional. Entah itu baik, ataupun buruk. Mungkin karakter tersebut akhirnya mengakui cintanya kepada orang lain, perseteruan panjang akhirnya terselesaikan, atau orang tua dan anak yang baru saja dipersatukan kembali. Apapun situasi yang mengikuti momen manis dan emosional ini, tunggu saja apa yang akan terjadi berikutnya. Apa yang kamu lakukan, dungu? Lebih baik. Sekarang saya melihat muka yang buruk. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.